Bagaimana peluang tidak lagi, dan oh, bukan dipercaya apa biasa, wow! Pelatih Sintai yang sudah menyiapkan strategi menjelang leg kedua kualifikasi, Piala Asia U23 2022. Timnas U23 Indonesia akan kembali menghadapi Australia pada leg kedua grup G di Republikan Central Stadium Dusanbe, Tajikistan. Jumat 29 Oktober 2021. Pada leg pertama, Indonesia kalah tipis 2 hingga 3 dari Australia. Gol-gol Timnas U23 Indonesia saat itu masing-masing dicetak Puitan Sulaman 6, buluh 9, dan Taufik Hidayat 85. Sementara, 3 gol kemenangan Australia dibukukan oleh Mark Tokic 55, Patrick Wood 60, dan Jacob Italiano 79. Selesai pertandingan leg pertama, Sintai yang sempat berbicara soal mental bertanding pemain Timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai para pemain sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengimbangi permainan Australia. Namun potensi Timnas U23 tidak bisa keluar karena kurang percaya diri sejak awal pertandingan. Sintai yang mengatakan bahwa Timnas U23 Indonesia sudah takut duluan melihat kondisi fisik para pemain Australia. Pemain Timnas U23 Indonesia sudah ketakutan sebelum bertanding. Mereka takut karena melihat kondisi fisik termasuk postur pemain Timnas U23 Australia lebih baik dan kuat, kata Sintai Yong. Tak ingin anak didiknya mengulang kesalahan, Sintai Yong pun sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi Australia Delay kedua. Dia ingin mengubah kekurangan para pemain merah putih dalam hal ini adalah postur tubuh yang kecil menjadi sebuah kekuatan. Melansir media Korea Selatan Sports Kyung Yang Sintai Yong berencana agar Timnas U23 Indonesia mengurangi adu fisik dengan pemain Australia dan akan memaksimalkan kecepatan anak didiknya di lapangan. Selain itu, Sintai Yong juga enggan memikirkan perbedaan ranking kedua Tim Nasional. Timnas Indonesia, kategori senior, saat ini menempati peringkat ke-165 FIFA. Sedangkan Australia berada di 50 besar, tepatnya posisi ke-34. Selama itu adalah lawan yang tak terhindarkan. Saya menghapus perbedaan peringkat dari pikiran saya, kata Sintai Yong dilansir dari Sports Kyung Yang. Ada pun grup G kualifikasi piala Asia U23 2022 kini hanya menyediakan satu tiket keputaran final yang diperuntukkan untuk pembuncak kelas men. Jalur runner-up terbaik untuk lolos keputaran final piala Asia U23 2022 di grup G tertutup karena hanya ada dua tim yang tersisa usai Brunei Darussalam dan Sainal mundur dari kompetisi. Dengan demikian, Timnas U23, Indonesia wajib mengalahkan Australia dengan margin minimal 2-2 pada pertemuan kedua jika ingin lolos keputaran final piala Asia U23 2022. Jalur runner-up 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 keputaran final piala Asia U23 2022. Terima kasih telah menonton